Pemirsa warga Kota Kupang pada tim mobil tangki minyak goreng curah bersubsidi yang digelar pemerintah daerah. Antrian warga ini menyusul masih mahalnya harga minyak goreng kemasan di pasaran. Warga Kupang berbondong-bondong pada tim mobil tangki minyak goreng curah bersubsidi yang diparkir di bundaran PU salah satu jalur pusat Kota Kupang. Dengan membawa jeregen, warga mengantri untuk menunggu giliran mendapatkan minyak goreng curah. Rabaya antrian ini menyusul harga minyak kemasan yang beredar di pasar-pasar setempat yang belum stabil dan tergolong mahal walau pemerintah telah menjamin satu harga minyak yakni Rp14.000 per liter. Salah seorang warga mengaku terbantu dengan adanya program murah yang digelar pemerintah karena minyak goreng kemasan yang beredar di pasar masih seharga Rp26.000 per liter. Kita masyarakat di TDM sini yang adanya kegiatan-kegiatan begini dengan harga yang murah pasar murah mungkin atau mungkin dari pemerintah. Kita merasa terbantu karena kita sebagai umat Islam di bulan Ramadan hingga goreng kesulitan. Maka ada yang adanya kegiatan masyarakat pemerintah model begini sangat membantu kita masyarakat di timur. Maksudnya saya di TDM sini sangat terbantu sekarang. Jadi kegiatan begini kalau bisa terus, walaupun kita dapat satu gen, lima liter, tapi kita bisa terbantu sampai seminggu, dua minggu. Selain minyak goreng, harga beberapa kebutuhan pokok di pasaran kota Kupang juga belum turun sejak Hari Raya Idul Fitri. Warga pun berharap pasukan minyak curah ini masih terus berlanjut agar dapat pun stabilkan harga pasaran. Dari Kupang, Eman Sunitip Aijus melaporkan.